Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube kami Explore Family Kali ini Explore Family akan mengajak teman-teman semua Bermalam di salah satu glamping Wonosobo Glampingnya begitu indah dengan di bawah kaki gunung Dan kebun teh Dan banyak wisata-wisata lainnya Untuk reviewnya Tonton terus videonya sampai habis Terima kasih yang sudah mensupport channel kami Dan mensubscribe-nya Yang belum subscribe, segera subscribe Karena kami akan memberikan informasi tentang Tempat wisata, tempat kuliner Dan juga penginapan Jadi jangan lupa subscribe, like, share Dan komen Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat ya, dan salam sejahtera buat kita semua Kembali lagi, Explore bersama Explore Family Let's go Explore! Explore Family masih mengajak teman-teman semua Yaitu liburan di daerah Wonosobo, Jawa Tengah ya Kita akan berkema atau menginap di si kembang glamping Wonosobo Seperti ini jalanannya Buat untuk dua mobil Dan ada yang belok dan juga yang naiknya Ini kita sudah sampai Tempat parkirnya di bawah sini Dan untuk tempat Campnya itu di atas sana ya Jadi kita harus menaiki anak tangga ini Ke arah lobby-nya dan ke arah campnya ya Nah ini dia untuk lobby-nya Kita akan lobby untuk check-in Untuk alamat si kembang glamping Yaitu berada di area gunung Damar Kasian Percamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah Jalan menuju ke tempat glampingnya Terima kasih telah menonton Kita sampai di glamping ini Sekitar pukul jam 2 siang Ini walaupun jam 2 siang Kabutnya tebal sekali ya Kami tanya ke bapak gawainya Memang seperti ini Kalau siang Udah menjelang sore ini Kabut datang ya Dan kebetulan Yang datang pertama ini kami Jadi masih belum pada datang Untuk Tamu-tamu yang lainnya Nah kita tanya seperti ini Disini udah dapet Ada gantungan seperti ini Dan payungnya juga Buat kamik hujan Sekarang juga udah mulai hujan Ada 1 meja Dan ada 4 kursi Kursinya seperti ini Dan kamarnya kita yang pilih Buat tempat torang Ada 2 kasut dan tempat tidur Ada selimut juga Dan disini ada tempat tampa Dan meja Ada 4 air mineral Dan buah handuk Pengisian daya Saya sani Listrik ya buat Hp Untuk tenda 4 orang Ini dikenakan 500 ribu rupiah per malamnya Untuk area sebelah sini Terdapat yaitu 10 tenda Dan masih ada lagi Yang di sebelah sana Yang di atas Nanti kita akan lihat kesana ya Gak apa-apa Sumpetan Iya Nah ini tempat dari sini Lebih luas Nah yang disini Tenda 11 Sampai tenda 14 ya Yang di sini Maksudnya pivot ya Ini membedakan privatnya itu adalah kamar mandinya Kamar mandinya Tidak sharing kamar mandinya Tidak sharing kamar mandi ya Bedroom Masing-masing ada satu kamar mandi Beda sama yang disana Yang di bawahnya Itu sharing kamar mandinya Ini sekitar jam 4 Sudah mulai tidak terlihat Karena kabut Jadi jarak pandang pun Kita sudah tidak Mulai terlihat Dari jarak beberapa meter ya Jadi sore hari Malam hari Kegitan kita Paling berbekiun saja Karena Tidak ada Akses kemana-mana Paling bisa nanti ke bawah Yaitu ada jualan indomie Ada juga teh Ada kopi Selahkan ada cilok ya Di bawah sana ya Walaupun begitu tebal kabutnya Namun masih terasa shadow Cakep dan juga Bagus nih Buat foto-foto juga nih Sini kamar mandinya Ada 3 sebelah sini Dan sebelah sana juga Terdapat 3 kamar mandi Jadi satu tempat ini Lingkungan 3 kamar mandi ya Dan ini kamar mandinya Bersih sekali Ada water heaternya Pakai shower Air hangat berarti ya Dan ini Duk closetnya Bersih tempatnya Tempat kita Clempingnya ini Tempatnya langsung pas Menghadap ke gunungnya Kamu sekarang tidak kelihatan Kena kabut Itu gunung cilik juga Nanti akan terlihat Lebih indah dan cantik Yaitu di pagi hari Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton